Tumpukan kantong plastik berisi berbagai macam sampah memenuhi eks pasar tradisional di Mojokerto, Jawa Timur. Ribuan pengemudi Ocek Online menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Tenaga Kerja Setia Budi, Jakarta Selatan, Selasa. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Penuh tumpukan kantong plastik berisi berbagai jenis sampah. Seperti inilah kondisi area di bekas pasar tradisional Kedung Maling, tepatnya di Jalan Raya Berangkal, Kejamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Tak hanya sampah rumah tangga, terdapat pula sampah popok bayi serta sisa-sisa barang dagangan milik para pedagang pasar yang tak laku terjual dan sengaja dibuang di tempat ini. Mirisnya, larangan agar tidak membuang sampah yang dipasang dinas terkait tidak menjadi halangan sejumlah orang untuk membuang sampah di area tersebut. Ditemui pada Selasa, warga mengaku keberadaan tumpukan sampah ini sudah berlangsung lama. Dan warga kian terganggu, lantaran kerap menimbulkan bau busuk yang menyengat. Merasa wajahnya kebijakan pembatasan jam kerja bagi para pengemudi ojek online akan merugikan. Sejumlah pengemudi ojel berunjuk rasa di depan Kementerian Tenaga Kerja Setia Budi, Jakarta Selatan pada Selasa. Dalam demo tersebut, ada tiga poin yang ditolak oleh para pengemudi ojek. Yang pertama, adanya kebijakan 12 jam kerja off, 7 hari kerja, 1 hari libur, dan yang terakhir, per 2 jam sekali istirahat 30 menit. Sementara itu, Kemenaker telah memastikan aspirasi para pengunjuk rasa telah diterima. Dan wacana pembatasan jam kerja ojek online telah dicabut atau dibatalkan. Guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, Pemkot Makassar resmi mengoperasikan 47 unit mobil Dotto Rota pada Selasa Siak. Ini adalah langkah yang diambil pemerintah setempat agar memudahkan para tenaga kesehatan untuk melakukan pemeriksaan langsung ke rumah-rumah warga. Selain itu, mobil listrik ini juga sudah dilengkapi sejumlah perlengkapan medis sehingga para tenaga kesehatan dapat bertindak lebih cepat. Mobil Dotto Rota ini disepar dan disiagakan di 47 puskesmas yang ada di Kota Makassar. Tim Liputan CNN Indonesia